A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asafil anbiya wa imami mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Ubisrahli saudari wa yasirli amri wa hlul ukdatam milisani yafqahu qawli. Jum'a mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari yang rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat yasin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 10, 11, dan 12. InsyaAllah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari yang rahmati Allah, pernah kita bahas sebelumnya bahwa surat yasin ini surat makyah yang diturunkan pada masa sebelum hijrah di tahun ke-10 risalah seluruh swasalam. Dan tahun ke-10 tersebut merupakan atau disebut juga sebagai tahun kesedihan. Karena pada tahun tersebut beliau kehilangan Abu Talib yang memberikan jaminan keamanan bagi beliau di Mekah. Dan juga beliau kehilangan istri cinta Siti Hadijah bin Tikhwalid. Siti Hadijah bin Tikhwalid setelah 25 tahun hidup berbahagia bersama dalam suka dan duka. Subhanallah. Tanpa perlindungan di Mekah, surat salam kemudian mencari perlindungan atau dukungan di ta'if. Dan seperti kita ketahui dari istirahat Nabi Wiyah, tidak hanya beliau ditolak oleh penduduk ta'if, tetapi beliau pun dilempari dan diolok-olok. Sampai paki beliau terluka. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW pernah mengakui kepada putrinya Siti Fatimah bahwasannya tahun tersebut merupakan titik terendah dalam risalahnya. Subhanallah. Dan dalam saat terendah tersebut, Allah SWT diantaranya menghibur beliau melalui surah Yasin ini. Surah Yasin ini diturunkan pada saat tersebut sebagai salah satu penghibur beliau dari Allah SWT. Mari Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pengajian KGN, kita membaca dan mengkaji ayat-ayat tersebut bersama-sama. InsyaAllah. Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pengajian KGN, Inna ma tunvir manittaba al-dikra wa khusiyar rahmana bil-ghayib Inna nahnu nuhiyil mawta wa naqtubu ma koddamu wa atharuhum Wa kulla shai'in akswainahu fi imamin mubin Sudakum wahul azim Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pengajian KGN, inna mati Allah. Sepertiknya kita sampaikan tadi dalam pembukaan, inilah di ayat ke-10, kita akan membahas insyaAllah bagaimana Allah SWT menghibur Begitulah SWT membuka sabdanya Di sini diterjemahkan dan sama saja bagi mereka Apakah engkau memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan Dan mereka tidak akan beriman Dari beberapa catatan Ridwan Irfan Dari buku-buku yang telah disebutkan pada awal kaldian kita Di ayat ke-10 ini Jadi di sini Allah SWT menyebutkan bahwa penolakan tersebut Bukan karena kesalahan beliau Bukan karena hukuman terhadap beliau Karena di sini disebutkan Jadi sama saja bagi mereka Apakah diperingatikan peringatan ataupun tidak Mereka tidak akan beriman Jadi di minggu lalu kita menjawab Kita membahas ada sebagian besar yang tidak menerima risalah beliau Dan disebutkan bagaimana karakteristik mereka Sehingga mereka tidak dapat menerima Atau tidak mau menerima risalah beliau Di sini disebutkan Bukan kesalahan beliau Nah pertanyaannya Kalau memang mereka sudah sama saja Kalau mereka sama saja Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan Lalu kemudian apa tujuannya memberikan peringatan Mungkin begitulah pertanyaannya Nah disinilah kalau kita membahas Jawabannya ada dari Allah SWT Di sini Mari kita perhatikan Tidak menyatakan Sama saja bagi kamu Apakah kamu mempemberingati mereka atau tidak Jadi sama saja Tidak untuk yang memberikan peringatan Tetapi bagi mereka Sama saja bagi mereka Yang diberi peringatan tersebut Jadi kesalahannya Bukan pada yang memberi peringatan Tetapi pada yang diberi peringatan Dan karena Karena yang di sini disebutkan Sama saja bagi mereka Berarti Kita tetap harus memberikan peringatan Kita sudah membahas Amal ma'ruf na'ih mungkar Kita tetap Dalam ini Rasulullah Dan juga hingga kini Bagi kita tetap harus memberikan peringatan Tentunya dengan adab dan strategi Tetapi kita tetap harus memberikan peringatan Karena Allah SWT Tidak menyebutkan Sama saja bagi kamu Kalau sama saja bagi kamu Mungkin kita Kalau sudah sama saja Buat apa saya melakukan peringatan Tetapi sama saja bagi mereka Jadi kita tetap diminta Untuk memberikan dakwah Tentunya dakwah Amal ma'ruf na'ih mungkar tersebut Dengan penuh strategi Dan penuh adab Insya Allah yang kita berikan peringatan Mendapatkan tofik Jadi disini pertama Disitu jawabannya Wasawa'un alaihim Sama saja bagi mereka Kemudian pada akhir ayat tersebut Juga Al-Suara menggunakan Layu' minun Tidak dalam bentuk Pasten Artinya kalau pasten itu Dalam Al-Quran biasanya sudah terjadi Dan tidak akan pernah berubah Kemudian tidak juga dalam bentuk future Artinya disini dituliskan dalam bentuk present Layu' minun Dalam bahasa Inggris sebutnya present tense Sekarang ini Jadi disini Al-Suara'a memberikan indikasi Masih ada harapan Masih ada harapan Jadi ada dua untuk jawaban tadi Jawaban potas pertanyaan tadi Mengapa kita harus memberikan peringatan Kalau mereka sama saja Diberi peringatan atau tidak Pertama Al-Suara'a mereka akan sama saja bagi mereka Bukan sama saja bagi kita Jadi kita tetap harus memberikan Peringatan memberikan Ama' maruf na'im mungkar Kemudian disini juga akhir ayat tersebut Disebutkan layu' minun Dalam bentuk present tense sekarang Jadi masih ada harapan Demikian Ayat yang ke-11 Disini Inama tunziru mani taba'a zikro Disini Ivan akan sedikit menyebutkan disini Follows Ittabi'o Ittabi'o atau kata dasar Ittabi'o ini Mengikuti Yang mau mengikuti Ya dalam bahasa Indonesia mengikuti Tetapi dalam hal ini Artinya Artinya dalam konteks akuran Akuran Mendengarkan Kemudian mempelajari Dan mengamalkan Disitulah Jadi Ittabi'o itu tidak hanya Mengikuti Mendengarkan Tetapi juga mengamalkan Kemudian disini ada juga disebutkan zikro Reminder Zikro ini Parwarama menyebutkan Al-Quran Jadi mengikuti Al-Quran Jadi tadi dengan Yang kita pelajari tadi Ittabi'o al-zikro itu maksudnya Mempelajari Hingga mengerti Kemudian mengamalkannya Ittabi'o zikro Zikro ini parwarama menyebutkan bahwa ini Merujuk pada Al-Quran Kemudian Wahosya rohmana bil gaib Inilah Karakteristik yang kedua Jadi Pada minggu lalu Kita membahas Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak menerima Risalah Rasulullah Yang pertamanya sombong Jadi tidak bisa mendengar Risalah tersebut Dan tidak mau mendengar Tetapi di dalam ayat ini Al-Quran memberikan Ciri-ciri bagaimana orang yang Mampu untuk Mampu dan mau Untuk Mengikuti risalah Rasulullah Pertama tadi kita bahas Mengikuti Al-Quran Tidak hanya mengikuti Dalam hal ini Mempelajari Dan mengamalkannya Mempelajari Dan mempraktikannya Itu yang pertama Yang kedua Wahosya rohmana bil gaib Di sini diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Yang kedua Dan takut kepada Tuhan Yang maha pengasih Sebetulnya Banyak yang Kurang setuju Dengan kata takut ini Tapi dalam bahasa Indonesia Mungkin kebanyakan Disebutkan takut Jadi takut di sini Sebetulnya Kalau dalam bahasa Arabnya Ada dua katanya Di sini Al-Quran Menggunakan kata Hoshya Bukan Hofa Hofa yang takut Kalau yang ini Hoshya Hoshya ini Uniknya adalah Takut Kalau dalam bahasa Inggris Biasanya disebutkan Di sini Masih juga Fierce Sebetulnya ada kata O Jadi A-W-E Itulah yang David cakap Bukan afraid Tapi O A-W-E Hoshya ini Biasanya diterjemahkan Artinya Perbedaannya Kalau orang takut Biasanya Lari Menjauh Tetapi Kalau ini Hoshya Pada saat takut Takut Hoshya ini Bukan lari Tapi malah mendekat Jadi kita takut Tapi bukan lari Ciri khasnya dalam hal ini Mendekat Jadi perbeda Takut dalam hal ini Bukan takut Karena horrible Kemudian kita lari Tentu kita takut Dengan siksaan neraka Tetapi tidak menjadikan kita Lari dari Allah Malah Mendekat kepada Allah Untuk berlindung kepada Allah Dari siksaannya Dalam neraka Jadi takut akan siksaan Allah Dalam neraka Bukannya lari Tetapi malah mendekat kepada Allah Inilah Hoshya Jadi perbedaan kata takutnya ini Bilgoib Artinya Di sini disebutkan Indi unseen Atau tanpa Di sini disebutkan Walaupun tidak melihatnya Dalam bahasa Indonesia Jadi Walaupun kita tidak melihat Allah Jadi kita tidak Secara akidah Kita memang tidak bisa Melihat Allah Tetapi kita dapat melihat Manifestasi Allah Jadi kita tidak bisa Melihat zat Allah Tetapi kita bisa Melihat manifestasi Dari sifat-sifat Allah Di sekeliling kita Alam semesta ini Dan juga Al-Quran Merupakan manifestasi Dari sifat-sifat Allah Di antaranya Jadi walaupun Tadi orang ini Tidak melihat Tetapi Dia tetap Kitab Hoshya Tetap takut Takut dan mendekat Kepada yang Maha Rahman Di sini pun disebutkan Ada pertanyaan di sini Mengapa kita takut Kepada yang Maha Pengasih Atau Dengan katain Kalau memang Allah SWT Maha Pengasih Mengapa Kita harus takut Kepada beliau Kepada Allah SWT Nah itulah Tadi jawabannya Sebetulnya Jadi Takut di sini Bukan takut yang Horrible Tetapi takut yang Atau Atau Di sini susah Dalam bahasa Indonesia Kemudian Inilah Ganjarannya Dan berilah Kabar gembira Kepada mereka Fabashirhu Bimakfirautim Ampunan Dan Balasan yang Karim Karim itu Banyak artinya Dalam bahasa Arab Bisa Di sini apa Bahasa Indonesia Mulia Noble Mulia Tetapi bisa juga Artinya Sangat tinggi Sangat Besar Dan Banyak Dalam hal ini Apa? Surga Jadi dengan Sepotong Dari ayat ini Allah SWT Sudah Memberikan Istilahnya Sudah Mengurus Kita Mengurus Masa lalu kita Dan masa depan kita Masa lalu kita Don't worry Aku maafkan Engkau Masa depan kita Don't worry Aku janjikan Kamu surga Sudah Beres Aman Jadi Orang-orang yang Disebutkan oleh Allah Cirikasnya ini Yang Memikuti Risara Rasulullah Itu adalah Karakterisinya Pertama Memikuti Al-Quran Mempelajarinya Dan mengamalkannya Mempraktikannya Kemudian Wahosya Takut Dalam arti Takut Dan menekat Kepada Allah Bukan menjauhi Walaupun Tidak melihat Allah Dan demikian tersebut Allah SWT Memberikan kabar Gembira Berikan kabar Gembira Ya Muhammad Kepada mereka Bahwasannya Masa lalu mereka Don't worry About it Dimaafkan Dan masa depan mereka Don't worry About it We'll give you Jannah Jadi berikan surga Subhanallah InsyaAllah Ibu-ibu Bapak-bapak Pengajian Kajian Kita jadikan Orang-orang yang Disebutkan Dalam ayat ini InsyaAllah Ayat terakhir Yang kita akan bahas Malam ini InsyaAllah Inna nahnu Nuhil mauta Wanaktubuma Kodamu Wa'afwarohum Inna nahnu Kami Dalam ini Kami bukan berarti Allahnya banyak Tapi ini adalah Kalau dalam bahasa Inggris Istilahnya The Majestic We The Royal We Jadi Istilahnya seperti itu Kami yang Memenuhi Menghidupkan Yang mati Mayat The Dead Jadi Ini Secara Akidah Mungkin Bisa diartikan Atau para ulama Mengartikannya Sebagai Atau merujuk Kepada hari akhir Dimana Yang sudah mati Ada hidup Kembali Setelah mati Jadi kita percaya Kepada hari akhir Dimana kita akan Dibangkitkan Itu akidah kita Kita percaya Dan kita percaya Bahwa Setelah itu Kita akan dimintai Pertanggung jawaban Dengan demikian Dalam kehidupan kita ini Kita berusaha Sebaik-baiknya Agar timbangan kita Baik Pada hari Penghizaban nanti Secara akidah Tetapi Secara Spiritual Para ulama Tasawuf Juga menyebutkan Bahwa ini Ada indikasi Ada kiasan Bahwasannya Walaupun Seseorang itu Indikasi Kiasan akan Keajaiban Atau Al-Quran Dalam Ayat-ayat sebelumnya Dalam salah satu ayat Yang kita bahas Beberapa minggu lalu Kita menyebutkan Bahwa Al-Quran itu Tanzilal Aziz Al-Aziz itu Sifat Allah Dan dengan demikian Karena Al-Quran ini Kalamullah Maka Al-Quran memiliki Sifat Al-Aziz juga Karena Al-Quran ini Kalamullah Kecapaan Allah Di sini disebutkan Bahwasannya Al-Quran ini Mampu Menghidupkan Yang mati Dalam hari ini Ulama Sallamu Menyebutkan Mampu menghidupkan Siapapun yang hatinya Sudah mati Asalkan Tuduk dengan tulus Siapa contohnya Salah-salam yang terkenal adalah Umar bin Khotob Beliau Pada saat itu Sudah berangkat Untuk membunuh Rasulullah Tetapi saat mendengar Surat Toha Hatinya luluh Dan mencari Rasulullah Kemudian mencapai syahadat Contoh lainnya Satu lagi Misalnya Khalid bin Walid Khalid bin Walid ini Seorang Panglima Perang Tentara Kureis Bangsa Kureis Yang Olehnya Umat muslim Begitu Menderita Pada perang Uhud Tetapi beliau Pada Setelah Fetah Merkah Mengucapkan syahadat Pada Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi walaupun Hatinya Begitu Keras Sudah Begitu Keras Tetapi Kalau Tulus Dan memang Ingin berubah Al-Quran Mampu Tidak Hanya Menjadikan Mereka Sebagai umat Yang biasa Umat islam Biasa Atau Yang adi Tetapi Seorang Yang terkenal Mereka Orang-orang Yang sangat terkenal Yang Faktut Kita Banggakan Demikian Innanah Yunuh Innanah Nunuh Yilmauta Wa Naktubu Ma Kodamu Wa Asarohum Record Kitab Ditulis Aktub Itu Menulis Ma Kodamu Jadi Apapun Yang kita Lakukan Kodamu Itu Di depan Kita Yang kita Lakukan Artinya Yang kita Lakukan Untuk Masa Depan Kita Makodamu Akan Tertulis Wa Asarohum Dan Yang ada Di belakang Kita Artinya Di sini Sebutkan Dan bekas-bekas Mereka Tinggalkan Artinya Asar Ini Remnen Dalam Bahasa Inggris Footprints Di sini Disebutkan Jadi Apa-apa Yang kita Tinggalkan Di dunia Juga Akan Tertulis Tentunya Di sini Ada Dua Sisi Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Kedepan Untuk Kedepan Yang Baik Yang Buruk Misalnya Yang di belakang Kita mengetahui Bahwa seseorang Meninggal Amalnya Selesai Kecuali Sodakoh Jariahnya Misalnya Orang tersebut Membangun Atau Memendirikan Masjid Maka Amalnya Terus Berlangsung Anak Yang soleh Terus Mendoakan Demikian Jadi Wa Asarohum Footprintnya Ada Masih Ada Di dunia Masjid Atau Apapun Dan Terus Ada Amalnya Kita ingin Yang seperti itu Yang baik Tidak ingin Yang buruk Karena yang buruk Pun Ditulis Jadi Kalau misalnya Ada sesuatu Yang buruk Apalagi Dalam hal ini Dalam sosial media Melakukan sesuatu Yang buruk Tertulis Terus Tidak terhapus Dan Terus Memberatkan Kita Atau Bahkan Pada saat Meng-inspire Orang lain Untuk Berbuat Buruk Karena Perbuatan Buruk Kita Akan Menjadi Terus Buruk Maka Kita Mohon Perlindungan Untuk Dilului Dari Hal tersebut Jadi Kita Dalam ini Para malaikat Menulisnya Enumerate Jadi Tidak hanya Menulis Lebih tinggi Lagi Tingkatannya Tadi Cuma Naktub Naktub Disini Asoyna Asoyna Itu seperti Akuntan Tulis Rapih Ada Balansnya Yang baik Yang buruk Sampai akhirnya Balansnya Seperti apa Asoyna Fi Imam Mubin Disini The Record Of Deeds Dalam bahasa Inggris Biasanya Disebutkan Disini Disebutkan Sebagai Imam Mengapa Karena Para malaikat Dalam konteks Law Mahfud Disini Disebutkan Disebut Imam Ini Karena Para malaikat Ini Meng-execute Tugas-tugasnya Berdasarkan Apa yang telah Ada di kitab Ini Kemudian Mubin Karena Sangat jelas Tidak ada Tidak ada Lagi yang Patut dipertanyakan Sangat jelas Jadi Record Of Deeds Ini Kita Bayangkan Kalau kita Lihat Di surat Yang kita Bahas Sebelumnya Surat Al-Kahaf Jadi Kita Pernah Menyembahas Salah Seru Ayat Yang Para Mujrimin Dan Musfikin Ini Kaget Melihat Kitabnya Mima Kanavi Perlihat Apa yang ada Di kitabnya Kemudian Mereka Mengkata Ya Wailatana Maliha Zal Kitab La Yugo Diru Sogirotan Wala Kabirotan Jadi Yang kecil pun Ada Dan yang disebutkan Di situ Yang kecil dulu Yang kecil pun ada Yang besar ada Tertulis Seperti kita Hadir Seperti kita Melihat Youtube Tetapi Amal Perbuatan Kita Tentunya Kita Ingin Yang kita Tonton Adalah Yang baik Baik Demikian Ibu-ibu Bapak-bapak Pengajian Kagari Yang dirahmati Allah Apa yang Kita Bahas Pada hari Ini Insya Allah Kita Insya Allah Allah Membukakan Hati kita Kepada Al-Quran Sehingga kita dapat Mempelajarinya Dengan sebaik-baiknya Kita juga Memohon kepada Allah Agar kita Diberikan Taufik Untuk Dapat Mempraktekan Apa yang kita Pelajari Dalam Al-Quran Dan Allah Menjadikan kita Maaf Menjadikan kita Orang-orang Yang cinta Kepada Al-Quran Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Barakulahu Fikum Wa Afu Minkum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh